Oke jadi untuk hari ini kita akan mencoba membuat sebuah map API dengan menggunakan Google jadi kita dari situs cloud google.com terus kemudian ini banyak hal yang bisa kalian lakukan di sini jadi yang pertama kita pilih kita sign in dulu kalian bisa menggunakan account Google kalian misalkan saya gunakan ok ya jadi setelah saya masuk kita mulai dengan get started ya jadi kita mulai di get started Oke jadi di sini dia Google Cloud platform itu dia berisi beberapa layanan ya jadi ada API nya terus kemudian ini kita pertama diminta untuk memasukkan data kita jadi kita mau pakai cloud-nya kita beri terus ini kita akan mendapatkan kodenya kode verifikasinya kalian akan dikirim ke dalam telepon kalian oke selanjutnya hai mereka ini kita free trial ya Nah cuma kita biasanya disini diminta untuk memasukkan sebuah debit card jadi untuk debit card nya kalian kalau ada yang punya kalian bisa pakai si Genius jadi itu bisa kalian pakai untuk satu debit kalian cuma dia free sih jadi dia terakhirnya free jadi ini ini digunakan untuk biar kalian dianggap tidak sebuah atau seorang robot ini sebenarnya free Hai jika kalian mau punya NPWP bisa tapi kalau kalian tidak punya pakai yang individual aja Hai Oke Oke tapi kalau seandainya kalian tidak punya yang sudah daftar aja kan masuk aja ke sini lagi ya ke konsumen ini ini kalian bisa kekasih biasanya dia dapat memberikan akses kembali untuk masuk oke jadi dia biasanya ada projectnya kalau sudah pernah buat projectnya oke jadi dia masuk ke sini ya jadi billingnya kita lewati tadi jadi ini free trial active now dari dapat jadi kita tidak perlu aktifkan terus kemudian dari sini teman-teman bisa buat project baru kalau nama project kita jadi kita punya 11 projek remaining ya kita punya 12 misalkan kita mau mapping waksin vaksin tempat vaksin ya eh eh atau kita punya aplikasi untuk eh tempat rapid yes terus Terus, kalau kalian menggunakan bisa, kalau tidak butuh, kalian klik saja. Oke, jadi kita sudah select project-nya. Terus, kemudian kita mau buat sebuah API-nya. Jadi, kita masuk ke API-nya. Nah, terus kemudian kita pilih yang credential-nya. Oke, terus kemudian kita tambahkan credential, terus epiki. Oke, ini ya. Epiki-nya. Terus, kemudian kita restriki. Nah, jadi ini itu akan kita gunakan. Nah, jadi epiki-nya ini kalian bisa copy ya. Nanti kapan digunakan di Android-nya. Jadi, ini contoh bagaimana kalian membuat membuat epiki-nya. Jadi, nanti ini bisa kalian gunakan. Cuma ini epiki-nya belum aktif ya. Karena kita memerlukan data dari Android Studio-nya. Nah, kita contohkan kalau dari Android Studio-nya. Kita buka di Android Studio dulu. Oke, kita pilih new project. Nah, ini contohnya ya. Jadi, setelah kita pilih new project, kita pilih si map-nya. Jadi, ini contohnya ya. Map epi-nya ya. Kita mau mencoba epiki-nya. Apakah sudah running atau belum. Terus, next. Misalkan kita nama gini-nya adalah ok, finish. Ok, finish. Ok, finish. Terima kasih. Ok, jadi ini contoh dari Google Map-nya. Ini dia di Android Studio ya. Jadi, ini masih proses running. Masih loading datanya. Oke, sudah ya. Jadi, dari sini teman-teman bisa lihat package name-nya adalah ini. Terus, kemudian SA1-nya adalah ini. Nah, sekarang ini kita akan copy-paste ke dalam google map epiki-nya. Jadi, ini kita running dulu emulator kita untuk persiapan running-nya. Oke, jadi ini kita copy dulu. Kita bawa dia ke kita bawa ke sini dulu ya. Jadi, package-nya kita copy tadi. Terus, yang ininya kita pilih Android Apps. Terus, kemudian add item. Nah, package name-nya adalah yang tadi kita sudah copy-paste. Terus, kemudian yang di selanjutnya di ininya ada SH strip 1-nya. Kita copy lagi. Terus, kita bawa lagi ke Oke, kita bawa lagi ke sini. kita pilih done. Oke, terus kalian bisa listrik key-nya. Terus, kita pilih yang google map-nya. Nah, cuma nanti ini yang kalian bisa enable di luar depan. Jadi, ini pilih yang down listrik. Nanti kita yang di depan kita pilih enable. Setelah kita save. Oke ya. Nah, ini sudah tercintang hijau dan pastikan yang di sini ya, di google cloud-nya. api service. nah, ini ada enable api. Jadi, kita pilih enable-nya. Yang kita enable-kan adalah si google map-nya. Ya, maps SDK for Android. ini yang kita pilih yang enable-nya. Ini yang kita pilih yang enable-nya. map-sdk for Android. Oke, jadi kita sudah enable tadi map-sdk for Android-nya. Terus, kemudian kita masuk ke api-nya. credential maksud saya. Oke, terus kemudian kita pastikan di api-nya kita sudah Android. Oke, sekarang kita coba di listrik. Kita pilih yang map-sdk for Android. Ini kita centang. Kita pilih OK. Terus, kita save. Oke, jadi API-nya kita sudah aktif. Jadi, sudah aktif centang hijau. Terus, kemudian kita coba di Android Studio sekarang. jadi kita sudah mengkopi piece-nya. Terus, kemudian kita akan coba running di Android kita. Jadi, coba running di handphone. Jadi, handphone. Terus, kemudian kita sudah pilih connect ke handphone. Terus, kemudian kita running aplikasi-nya. Kita lihat di motor. Ini proses instalasi. dari aplikasi-nya. Di sini ada proses-nya. Kita lihat dia melakukan aplikasi-nya. Terus, saya lupa memasukkan ini. Ini harusnya kalian copy-paste epiki-nya yang sudah yang sudah kalian bawa yang tadi yang di browser-nya itu. Kalian bisa copy-paste ya. Jadi, yang di sini. Nah, ini kadang copy epiki. Nah, itu kalian copy bawa ke program ini. Setelah itu kita kembali upload-nya. Terus, kita lihat di rumah hati-nya. dia muncul ya. Kemudian muncul sebuah marker di Australia. Kenapa dia muncul marker di Australia? Karena dia kita set di coding-nya tadi di net-nya. Ini ya. jadi ini. Cara untuk memasukkan marker di logitub-nya sama logitub-nya. Terus, marker unsub-nya. kalau kita klik ininya. Artikasinya ada di motor. Di motor-nya. Kita klik. Kita akan muncul motor di positif ini. Terus, kemudian kita kita dengan ini kita bisa ganti ya. Jadi, kalau kita pakai ratifit yang dia tabis, kita akan bagaimana caranya memiliki materi kita. Bagaimana membuat efiki dan membuat efikinya yang disitu. Oke, jadi itu tugas pertama mana. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video sejati. selamat menikmati. Selamat menikmati.